oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke dan lanjut ke pembahasan video yaitu setting laptop Windows 10 agar baterainya awet gitu ya jadi baterainya agar tidak terlalu cepat menguras jadi cara ini juga bisa untuk memperlama masa masa pakai ya masa pakai si baterai atau usia baterai ya jadi teman-teman jangan salah ya baterai itu bisa cepat rusak bisa karena settingan atau usernya usernya sendiri ya bisa karena misalkan di charger terus dicabut charger cabut charger cabut nah itu cepat cepat apa ya baterai itu cepat cepat eh cepat baterai itu cepat ngedrop cepat lemah gitu cepat lemah payah gitu ya apalagi kalau misalkan baterai sampai habis sampai habis nol nah itu makin cepat ya cepat lemah cepat payah baterai itu kekuatannya dan ada lagi baterai itu cepat rusak kalau misalkan dimainin misalkan nge-game gitu dimainin sambil di charger nah ketika full masih di charger nah itu yang paling bikin rusak itulah info-info nya ya jadi jangan sampai teman seperti itu boleh di charger sampai dipakai kalau misalkan lagi darurat misalkan lagi kerja ini penting nih laptop harus dipakai nggak apa-apa kalau sekali-sekali ya nah untuk settingnya sendiri teman-teman yang pertama buka setting ya nanti pilih sistem nah selanjutnya teman-teman pilih baterai disini menu baterai nanti pilih 20% ya atau ke 30% baterai savernya ya nah seperti itu atur ke 30% dan selanjutnya untuk mengatur baterai agar tahan lama yaitu buka setting lagi nah kita klik sistem lagi klik baterai nah disini ada power dan slip setting silahkan teman-teman klik power setting nah disini klik change plane setting dan disini silahkan teman-teman atur ke 5 menit semuanya ya nah ini artinya ketika laptop di charger ataupun tidak di charger dia akan slip selama 5 menit ketika laptop tidak dipakai ya nah seperti itulah ini settingnya untuk cara selanjutnya sendiri teman-teman bisa mengatur durasi edurasi mengatur kecerahan layar ya layar ya disesuaikan aja jangan terlalu terang karena kalau misalkan terlalu tenang itu menguras baterai terlalu cepat ya baterai bisa panas laptop bisa panas bisa-bisa menyebabkan laptop mati ya nah ini titel ini silahkan teman-teman klik kanan pilih turn off ya turn off titel off nah ini biasanya berita-berita yang kayak gitu ya yang ya kalau menurut saya sih ya kurang penting kayak gitu tapi bagi teman-teman kalau misalkan penting ya gak apa-apa jangan dimatikan tapi saran saya sih dimatikan saja nah ini selanjutnya teman-teman ketik control panel nah nanti ada tulisan uninstall program disini teman-teman uninstall aplikasi yang tidak digunakan contohnya saya akan uninstall aplikasi mi info ya ini tidak digunakan dan tidak berfungsi untuk saya ya cara menginstall ini silahkan klik kanan dan pilih uninstall seperti itu saja ya tidak susah nah ini sudah di uninstall teman-teman silahkan pilih sendiri ya aplikasi yang tidak digunakan selanjutnya teman-teman yaitu klik kanan di taskbar dan pilih taskmanager yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan aplikasi yang berjalan ketika laptop baru dihidupkan ya nah kalau misalkan ini posisinya enable dia artinya hidup ketika laptop baru dihidupkan dia aktif semua ini aplikasi ya biasanya aplikasi disini sampai ke bawah banyak ya nah silahkan teman-teman disable saja ya agar kita gebuting lebih cepat laptop tidak terlalu lemot gitu dan selanjutnya teman-teman pergi ke setting lagi silahkan teman-teman pilih privasi dan pilih background mana background background aplikasi nah dan teman-teman disini yang harus lakukan adalah mematikan aplikasi yang berjalan di latar belakang contohnya misalkan aplikasi-aplikasi yang tidak berguna yang tidak kita pakai ya matikan saja di latar belakang nah seperti ini ini tuh tidak berfungsi ya maksudnya tidak kita gunakan meskipun ini dinonaktifkan tapi kita masih bisa memakainya kalau misalkan kita buka klik ya klik aplikasinya cuma dia tidak bisa berjalan di di background atau di latar belakang seperti itu ya ini silahkan di nonaktifkan sesuai kebutuhan masing-masing nah langkah selanjutnya yaitu teman-teman pilih setting dan pergi ke sistem setting pilih baterai dan silahkan teman-teman pilih power setting nah disini kita akan mengatur pengurasan baterai prosesor ya silahkan di scroll ke bawah saja nah ini kita atur di maksimum prosesor state kita atur menjadi 90 nah ya jadi pengurasan baterai kalau misalkan prosesor lagi jalan itu tidak terlalu tidak terlalu kenceng gitunya dotnya nah maka kita atur ke 90 saja ini cara ini bisa dilakukan di windows 8 windows 10 di laptop apapun ya jadi teman-teman bisa praktekan cara ini aman dan tidak akan eh tidak akan merubah sistem-sistem lainnya aman ya nah selanjutnya pilih konfigurasi dan disini teman-teman checklist hide all microsoft service dan silahkan pilih disable all ya pilih and ok silahkan nanti restart laptopnya nah kalau saya tidak akan meresarnya karena saya sedang merekam ya kalau di restore rekamannya tidak kesimpan gitu ya jadi capek-capek nah segitulah teman-teman cara setting baterai di windows 10 agar tidak terlalu cepat habis agar daya pakai lebih lama ya usia pakainya lebih lama oke teman-teman untuk tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja semoga video ini bermanfaat ya semoga menjadi ilmu pengetahuan juga terima kasih sudah menonton sudah hadir ya jangan lupa subscribe juga channelnya agar channelnya lebih bisa berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati